si bang kris, bang bang bang, lagi ngapain bang? ini bang kris lagi ngeliatin naga, lagi dimana? bang kris lagi ada di kota cirebon, tuh liat tuh ikonnya patung bima dan kita akan latihan hari ini tanpa alat di kota cirebon ga usah lama-lama langsung ikutin aja video bang kris, yuk kita langsung latihan nah sekarang bang kris udah ada di lapangannya, lapangannya tuh gede banget kalo stadion bima karena ini adalah pusat lahraga orang-orang kota cirebon nah jadi temen-temen, untuk yang pertama kita akan melakukan olahraga bukan olahraga, aktivitas gerak jogging kalo mungkin temen-temen belum pernah jogging, kalian bisa jalan kaki aja ga apa-apa 15 menit, 10 menit gitu ga apa-apa, kita mulai pemanasan aja eh tapi sebelum mulai, kita kasih Prevo dulu biar lebih bertenaga latihannya nah Prevo gampang dibawa kemana-mana, karena bentuknya saset ya untuk ningkatin tenaga, kita minum dulu ya nah kita tinggal minum aja, tinggal buka aja kayak gini jangan buang sampah sembarang, cintai kota cirebon ya, oke kita kantongin lagi nah oke, sekarang kita langsung mulai jogging aja yuk, bismillah satu putaran wuh guys sudah 2 putaran, capek banget lanjut lagi oke, nah ini udah terakhir nih putarannya bang kris udah cukup pemanasannya, kita pake 5 kali putaran aja karena ini stadionnya bukan stadion dalem guys yang dalem itu 800 meter ya kan, 800 meter itu yang dalem, tapi ini luarnya jauh banget ini lebih dari 800 meter ya kan, jadi ini cukup jauh ya mungkin kalo misalkan lari 3 putaran mungkin 3 kiloan ya kurang lebih ya ya alhamdulillah, ga apa-apa oke, sekarang kita akan langsung mulai aja untuk latihan apa aja sih yang bisa dilakukan kalo misalkan di tempat umum kayak gini ya kan, dengan alat seadanya seperti ini teki dot, langsung mulai nah, untuk yang pertama kita akan melatih kaki dan juga bokong kita buat temen-temen cewek pasti favorit banget bang kris akan kasih gerak untuk pemulanya dan juga untuk yang udah mahirnya langsung mulai aja oke, ini untuk yang pemula dan untuk yang udah mahir yang untuk pemula dulu ya kita menggunakan satu step, satu step turun ke bawah naik kemudian tempel turun ke bawah naik kemudian tempel bisa 2 kanan 2 kiri atau kanan kiri langsung boleh turun ke bawah naik kemudian tempel bang kris dua-dua ya ganti kaki turun ke bawah naik kemudian tempel luar biasa sekarang yang udah mahir ya yang udah mahir gini gerakannya langsung satu dua nah, kalian bisa lakuin itu biar memperkecil nih bagian paha ngilangin yang bergelambir-gelambir di bagian paha aduh capek juga oke, sekarang yang gerakan berikutnya kita coba ngilangin yang bergelambir di bagian tangannya yuk kita langsung mulai sambil istirahat capek kita ngilangin gelambir di bagian tangan sekarang ya cuma duduk kayak gini doang tangannya disini ya dua-duanya kemudian kakinya nekuk ya turun ke bawah naik turun ke bawah naik ini namanya dipping ya ambil nafas saat ke bawah buang nafas ya ini cocok untuk yang pemula kalau kakinya nekuk kayak gini ya ya capek oke, sekarang ngilangin gelambir yang udah mahir kalau yang udah mahir kakinya dilurusin biar lebih berat ya oke nah ini lebih berat oke nah ini lebih berat ah ah aduh ah alah capek banget ya ternyata ya oke sekarang kita akan lanjut lagi ngilangin bergelambir di bagian perutnya oke sambil istirahat aja sambil duduk kita ngilangin gelambir di bagian perut untuk yang pemula ya untuk yang pemula kita nyender aja nyender kemudian kita kasih tekuk satu kesini oke kemudian gantian ya kasih tekuk satu disini alternating knee rise ya tuh kayak gini nah nama gerakannya alternating knee rise ya tuh kayak gini gampang kan oke kita langsung mulai saat nekuk perutnya jadi pas saat nekuk itu kita deketin buang napas ambil napas buang nah ini buat teteh-teteh nih yang pada pengen ngilang gelambirnya cocok banget nih makin liatkan ini sambil istirahat kan tinggal nekuk doang yah ini lemaknya kayaknya udah pada abis nih di perut nih bang aduh sekarang yang udah mahir nih buat yang cowok-cowok yang udah mahir gini masih nyender juga sama tinggal duduk doang nyantai sambil nyantai aja ya kita sambil nyantai karena udah capek tadi lari oke dari sini kita tekuk bareng ambil napas buang oke lemak bergelambir di paha udah disikat lemak bergelambir di tangan udah disikat terakhir ini lemak bergelambir di perut udah disikat juga bang Tris udah capek banget semoga latihan hari ini bermanfaat ya temen-temen sahabat bang Tris jangan lupa buat temen-temen semua harus tetep aktivitas fisik walaupun cuma sederhana aja tadi bang Tris udah kasih tuh yang sederhananya kalo gak bisa jogging kalian bisa jalan kaki aja 15 menit itu gak apa-apa yah kalo misalkan temen-temen belum bisa jogging nah buat temen-temen tadi yang belum bisa squat jump kalian bisa step up ya tadi yang lunges juga udah dikasih tau dan yang buat ini lemak bergelambir di tangan tadi udah dikasih tau juga gerakan yang gampangnya bisa dilakuin cewek ataupun cowok mudah-mudahan bermanfaat sehat selalu buat temen-temen semua jangan lupa kasih keras oke sampai jumpa di kota berikut bang Tris lagi ada di kota Cirebon hari ini bye bye kabur ah abone ol abone ol